Proyek trotoar di kawasan Hasanuddin HM ini mulai dibenahi sejak awal Agustus ini. Pekerjaan itu lanjutan dari pembendahan trotoar di kawasan Hasanuddin HM. Untuk total panjang yang akan dibenahi mencapai lebih dari 300 meter, namun pada tahap pertama akan dikerjakan sepanjang 100 meter. Sedangkan lokasinya akan dimulai dari turunan jembatan Dewi sampai ke area samping Bank Indonesia. Rencananya pengerjaan akan dilakukan selama 90 hari dengan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas BPR Kota Manjermasin, Syafiq Huaida, diperkirakan pengerjaan selesai pada Desember 2024 mendatang. Untuk tahun ini ingat kami dari Bidang Jembatan Dinas BPR Kota Manjermasin melaksanakan salah satu dari kemuritas, 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 kemuritas. Ada salah satunya yang sepenuhkan proyek trotoar di jalan yang menampang Kota Manjermasin. Menangkut year Size Ini ada tiga ruas jalan pertama yang akan kita avatar, itu jalan pengerjaran Kota Manjermasin, jalan lemak Kota Manjermasin. Itu untuk melampuk nangkut. Dan itu untuk kemuritasagne 이렇게 WEAPAN yang di�arkan sepap dalam kemuritas tanpa kota lama, juga kalian akan melakukan DNA. Menangkutcom ini tersumpang konjermasin untuk seperang kendiannya hingga 둘-S Rogue meanong Pertanani Dias. Sampai untuk tahap satu ini sampai ke area parkir. Berapa panjang lagi? Sebenarnya kalau total 100 meter itu lebih dari 300 meter sampai dengan 1.4 meter. Tahap satu ini ketentangan itu lebih dari 100 meter lebih sampai ke area parkir. Shafiq juga berharap agar masyarakat khususnya para pemilik ruko yang terdampak dari pengerjaan trotoar ini bisa memaklumi dengan adanya pekerjaan tersebut.